Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama admin RTS di RTS video ini kita akan membahas mengenai berat jenis material menurut PPI UG 1983 ya peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung 1983 kali ini kita akan bahas apa sih sebenarnya berat jenis itu kegunaannya di teknis sipil untuk apa namun sebelumnya saya membahas ke situ saya ingin memperkenalkan dulu bahwa ini adalah RTS rangkuman teknik sipil video yang membahas mengenai segala hal berkaitan tentang dunia teknik sipil ilmu teknik sipil pengalaman teknik sipil yang berkait tentang konstruksi baik memang di bidang air SDA gedung jalan dan sebagainya ya untuk menjadikan kita lebih paham lebih baratnya lebih mengetahui mendalami tentang dunia teknik sipil kalian juga bisa membagi ilmunya di kolom komentar di bawah terus kemudian juga selamat yang mungkin baru melihat video ini semoga bermanfaat untuk nanti perkembangan dunia teknik sipil yang ada di Indonesia Oke selanjutnya saya next sebelum saya membahas izinkan saya untuk mungkin memberikan sedikit iklan kalau mungkin kalian tidak sabar bisa di cepat-cepat namun ini adalah menginfokan bahwa di RTS video juga ada RTS desain dan RTS utama tentunya ya RTS desain ini membahas mengenai tentang jasa-jasa freelance baik MEP struktur momen arsitek kemudian juga rekanan jenang tim jadi kita bisa membantu untuk rekan-rekan membantu saudara-saudara yang memang membutuhkan jasa-jasa seperti tersebut ya baik RAB dan sebagainya Insya Allah kami akan membantu dengan bertanggung jawab Oke saya next apa itu berat jenis ya mungkin beberapa orang belum paham atau belum mengerti apa itu sih jenis-jenis berat jenis-jenis sendiri saya juga mengetahui saat saya duduk masuk di duduk bangku sekolah ya bahwa saya mengetahui oh berat jenisnya terata seperti ini ya kita tidak akan membahas secara mendalam mengenai apa itu berat jenis kita akan lebih kepengertian saja berat jenis adalah perbandingan antara berat dan juga volume benda ini mungkin secara ringkas dan secara dasar untuk yang rekan-rekan bisa memahaminya untuk lebih dalamnya berat jenis seperti apa kode dan sebagainya bisa dibuka lagi untuk pelajaran fisikanya jika dasar ya yang mengenai yang ada di dalam sipil semester 1 atau semester 2 terus kemudian ini juga tidak kalah pentingnya banyak juga yang pertanyaan mengenai min apakah berat jenis dan masa jenis itu sama jawabannya adalah tidak sama itu adalah berbeda Oke secara singkatnya pula saya akan membahasnya bahwa masa adalah ini ini sebelum ke ini ya maaf sebelum ke membahas ke masa jenis dan berat jenis itu bagaimana saya ingin memperjelaskan bahwa pengertian dari masa sama berat ya yang pertama ini adalah masa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda ya materi yang terkandung dalam suatu benda itu namanya masa masa sifatnya adalah konstan atau tidak berubah sedangkan kalau kita bisa pecah tentang berat kaitannya dengan kaita tarik bumi atau gravitasi secara kesimpulan masa dan berat berat berbeda jadi berat jenis dan masa jenis itu berbeda Oke ya seperti itu ya langsung saja kita mungkin akan melihat di yang pertama adalah ini saya mempunyai peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983 enggak akan bisa melihat di elemen keempat ya di sini klip PPU IG ya PPPI UG ya agak lipat ya bahwa menyebutkan kesehatan sedikit jumlah berat sendiri bahan bangunan dan komponen gedung ada beberapa kurang lebih 15 ya ya ini namun saya juga sudah mencari referensi-referensi yang sekiranya memang nanti akan lebih mudah dan juga akan lebih enak dipahami saya sudah punya Excelnya rekan-rekan nanti kalau mungkin ingin memiliki dan sebagainya nanti bisa di email di rangkuman teknisi yang pertama disini kita akan melihat di jenis material ini ada beberapa kurang lebih bisa mengumpulkan ada 38 disini ada tiga kolom ya tiga yang pertama adalah jenis material terus kemudianlah berat jenisnya ini adalah satuannya sorry mohon maaf ya bukan ini sesuatu ya satuan ini satuannya lebih seperti ini terus kemudian yang pertama kita bisa lihat aluminium 2.712.6 per meter kibik dalam arti jenis ya kita fungsinya apa sih berat jenis ini jadi kalau kita ingin mengetahui sebuah berat suatu material benda yang kita ambil saja mungkin di sini beton ya dalam beton itu beratnya sebenarnya betonnya berapa sih nah jadi kalau perkitiknya per satu meter titik satu meter kali satu meter kali satu meter itu adalah kurang lebih 2.200 kg ini untuk beton biasa kalau beton bertulang 2.400 ya ini mungkin sudah familiar kita ya konopi seperti itu nah pertanyaannya juga untuk apa sih sebenarnya berat jenis ini fungsinya fungsinya sangat mendasar sekali dan sangat penting dalam perhitungan dalam penggunaan misal kita mempunyai volt karena tadi perumbusnya adalah volume dikalikan dengan berat jenis itu akan mengetahui untuk beratnya jadi misal kita mempunyai tinggi 0,5 meter kali 8 meter kali mungkin lebarnya adalah 4 meter nah itu beratnya berapa sih nah kita cari volumenya benda dikalikan dengan berat jenis nanti akan ketemu daripada berat dari tersebut yang di sini ada beberapa besi cor tempa besi beton bertulang emas pun juga ada kayu kelas satu terus kerikil koral spi dan sebagainya beratnya dalam kondisi kering atau lembab lebih segini ya jadi ini tidak menjadi tidak pasti segini ya kalau kita mungkin uji di lab itu akan berubah-ubah nansidifikan tapi mungkin bisa diambil rata-rata nilainya adalah segini ya kertas standar juga ada marmer juga ada pasangan batu-batu merah kemudian juga ini ya selain juga untuk kita menghitung beratnya inti untuk perhitungan struktur kita kita akan menghitung bangunan itu nanti beratnya bagaimana dan sebagainya ya ini semen juga ada nanti rekan-rekan bisa membaca sendiri dan bisa menggunakannya kalau memang nanti ini bermanfaat dan berguna ini ada tembaga ada lapis resep peringkut yang lebih segini dia satunya liter per meter persegi ini juga ada lapis perakat tekotnya liter per meter persegi ada asphalotmic laston yang ada 2300 kg per meter titik nah kurang lebih seperti itu 38 berat jenis dan satuannya ya mungkin dengan yang mempunyai penambahan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya mungkin rekan-rekan juga bisa barangnya kita saling koreksi karena juga admin RTS juga masih banyak perlu belajar dan intinya kita tidak akan bisa mampu untuk menguasai semuanya setidaknya kita harus paham ya dalam arti kita juga saling koreksi dan saling mengingatkan Oke sekiranya dari admin RTS seperti itu kurang lebihnya mohon di maafkan semoga juga bermanfaat pada pembahasan kali ini yang sederhana namun juga pasti sangat penting terima kasih dan salam sibil selamat menikmati